Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha. Hal ini spesial di belakang kita akan membahas mengenai crossbar dan juga roofbox dari Autorek. Dan di belakang Reysha ini sudah ada mobil All New Veloz yang kita pasangkan crossbar khusus Veloz dan juga roofbox untuk Veloz yaitu roofbox Infinit. Nah, gak cuma mobil Veloz MPV doang, tapi di sebelahnya juga ada mobil SUV All New HR-V yang sudah kita pasangkan crossbar premium dan juga roofbox soliter dari Autorek juga. Nah, di hari ini kita belakang mengetes apakah kedua mobil ini tidak mentok ketika kita masuk ke dalam parkiran basement dan juga pintu tol yang ada tiangnya. Langsung aja kita buktikan sama-sama. Nah, sebelum kita berangkat, kita bakal ukur dulu ketinggian mobil yang sudah kita pasangkan roof rail dan juga crossbar dan juga roofbox supaya measure ukurannya berapa dan yang akan kita masukkan ke dalam basement mall dan juga memasuki tol yang ada tiangnya. Langsung aja kita ukur ya. Deas! Halo, iya. Nah, kita bakal dibangkat sama Deas untuk mengukur deh 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 supaya kita measure dulu berapa tingginya, berapa pastinya. Jadi, kita mantap nih untuk masuk ke dalam tol yang ada tiangnya, juga basement parkannya. Oke. Langsung aja kita bakal ukur deh deh, kita ukur dari mobilnya dulu. Kita ukur dari mobilnya dulu ya. Ukuran mobilnya ya, ini All New Veloz. Yang belum kita apa-apain suspensinya juga masih normal, dapetnya berapa, Deas? Sekitar diangka 166. 166 cm ya. Iya, iya. Yuk, ukuran real ya, langsung kita ukur. Langsung lagi kita ukur, ukuran roofral dan juga crossbarnya. Kayaknya dari roofral ke crossbar dulu ya, jangan langsung. Roofral ke crossbarnya. Sekitar 11-12 cm. 12 cm ya, ini 166, sekarang 12 cm. Eh maaf, 11 cm. 11 cm ya, oke. Oke. 11 cm, langsung kita ukur ketinggian dari roofboxnya. Kita bakal ngukur tinggi dari roofboxnya itu sendiri, nanti kita jumlah aja. Oke. Oke. Ini dari ukuran roofbox aja ya? Roofboxnya aja nih. Sekitar 34 cm. 34 cm. Ini yang kita pakai adalah roofbox yang tipe infinite ya, sahabat-sahabat. Betul, 34 cm. Oke. Jadi totalnya itu tadi 166, ditambah 11 cm untuk ukuran roofral dan crossbar, sama ukuran 34 cm di roofboxnya. Jadi totalnya berapa? Tira-tira 210 cm. Lebih dari 214 cm kayaknya. 214 cm. Jadi kan kalau misalnya untuk yang all itu, Dia 2,1 cm. Pas. Pas ya, jadi kita tidak merekomendasikan juga sih. Kemungkinan nggak bisa masuk. Kemungkinan tidak bisa masuk. Oke. Ini untuk yang fellow. Soalnya kita lanjut ke mobil yang SUV. SUV. Yang all new SRV. Kita pasangin roofral, crossbar premium, dan juga roofbox solitaire. Oke. Kita ukur dulu dari mobil. Dari mobil ya. Bisa? Bisa. Oke. Ini ke mobilnya aja ya. Sekitar 1,156 cm nih. Oke. Railnya adalah 156 cm ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ukuran roofral dan juga crossbar. Ini kebetulan roofralnya juga punya auto project ya guys. Karena bawaan HRV-nya tipe SRV-nya belum ada roofralnya. Oke. Di sini. Tadi berapa dia? Untuk yang mobil ini. Kitar 12 cm nih. 12 cm ya. 12 cm ditambah? 12 cm tambah 1,56. Oke. 156 tambah 12. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang ukuran roofbox solitaire. Kita lanjut lagi. Kita ngukur ini ya. Roofbox-nya aja ya. Roofbox-nya aja ya. Roofbox-nya. Apa? Solitaire. Kualitas? Sama. 34 cm juga. 34 cm ya. Jadi tadi 156 cm ditambah 12 cm ditambah 34 cm. 34 cm. Berapa tuh? Jadi katanya 202 cm. 202 cm. Mepet tuh. Jadi agak-agak mepet sedikit. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau masuk bisa aja. Karena kan pasti ada penumpang di dalam jadi suspensi mobilnya agak kurut. Agak kurut. Nah. Ini dia. Kita bakal langsung nyobain. Kita pergi ke mall kali ya. Betul. Dan kita lewat tol. Biar nyoba. Terus habis itu kita masuk ke dalam parkiran ada pembatasnya. Iya. Jadi teman-teman bisa ngelihat langsung ini bisa masuk atau enggak. Ataupun kalau misalnya nih teman-teman mau ke mall tapi gak lopet ke rumpok sebenarnya gak apa-apa di copotin ya. Tadi dia saja masanginnya itu gak sampai 5 menit. Betul. Jadi super gratis banget. Oke. Tanpa lama-lama lagi. Oke. Sebelum itu race ya. Kita kasih tau dulu. Ini mobil belum di apa-apain ya. Betul. Masih normal. Jadi tingginya masih rata-rata mobil pasarannya. Masih normal. Barannya juga masih normal. Lewatnya juga kita ngeganti sama sekali. Jadi semuanya ukurannya masih normal. Oke. Oke. Langsung aja kita jalan. Oke. Let's go. Let's go. Nah untuk sahabat oto yang masuk di tol dan pakai rumpok dari otorek. Itu jangan sampai kecepatannya melebihi dari 100 km per jam. Karena kita gak rekomendasiin untuk lebih dari 100 km per jam. Takutnya mobilnya jadi limbung ya sahabat oto ya. Jadi pelan-pelan aja. 80-90 boleh lah. No. Dan kalian juga bisa denger nih sahabat oto. Kita lagi di jalan tol dengan kecepatan 30-40 km. Kita gak denger bunyi siul dari rumpoknya. Jadi aman banget nih. Nah sahabat oto Deus. Kita udah balik lagi nih. Kita udah selesai tadi yang atas. Di mall. Di basement mall. Di tol. Maksudnya kita udah satu-satu kali ya. Maksudnya pertama kita masuk ke basement mall. Untuk yang all new HRT masih masuk. Ya masuk. Untuk yang pertama itu di atas itu tingginya 2,1 meter. Tapi di bawah ternyata ada jebakan Batman lagi ya. Ada batas ukuran 1,8 ya. 1,9. Eh 1,9 ya tadi. Tadi sih kita all new HRT masih masuk. Tapi agak ya. Agak deg-degan ya. Ini sih agak. Agak deg-degan. Karena takutnya gak masuk. Karena kita udah ukur kan tadi. Jadi 2 meter pas. Sama Rookbox. Aku ternyata masuk. Iya. Untungnya masuk. Kalau Veloz. Kalau saya tadi agak. Ini ya. Yang 2,1 saya ragu tadinya. Tapi masuk ternyata. Pas turun. Ternyata ada yang 1,9 itu. Akhirnya saya mundur lah. Saya menyerah. Jadi lebih baik memang yang dibawa. Kalau misalnya untuk Veloz. Mendingan parkir di atas aja kan. Ya. Parkir di luar lah ya. Jangan di basement. Atau jangan di gedung parkir. Kalau Veloz juga bisa. Ya boleh kalau mau Veloz. Atau kalau misalnya mau pergi ke Pohon. Mungkin dicopot dulu rumpoknya. Iya. Kalau crossbar nya pasti masih jauh banget sih. Aman-amu. Nah. Terus. Kita muter lagi ke jalanan yang tol. Yang ada tiangnya. Tadi 2,1 meter. Olinya cari aman-aman aja. Masih mulus-mulus aja. Kalau Veloz. Kalau Veloz. Entah kenapa tadi bisa masuk ya. Suplice banget ya. Ternyata tiba-tiba masuk. 2,1. Iya. Dan jaraknya walaupun masih ada sedikit. Tapi. Entah. Hitungan dari tiang tolnya itu yang kurang tepat. Atau kondisi jalannya kan berbeda-beda nih di Indonesia. Ada yang lagi turun atau apa segala macem. Tapi masuk kan. Jadi memang kalau misalnya untuk pengukuran yang di jalan. Kita nggak bisa ngatur juga ya. Iya. Jadi memang halus dikondisikan sama kondisi jalanan juga. Betul. Betul. Jadi kesimpulannya aman ya. Aman. Ini udah deket-deket momen mudik. Untuk HRV bisa masuk tol. Bisa masuk tol. Bisa masuk tol. Bisa masuk basement. Bisa masuk basement. Dan bisa parkir di dalam. Kalau Veloz. Agar ragu-ragu ya. Kalau di setiap tol. Bisa masuk tol. Bisa masuk tol. Bisa masuk tol. Bisa masuk tol. Kalau parkir di luar. Betul. Jadi amannya mendingan di luar aja. Ini udah deket-deket momen mudik. Betul. Buruan sahabat Toto langsung pesen. Crossbar dan juga roof block kita. Ada universal juga bisa dipasangin di semua mobil. Ada untuk yang crossbar khusus juga di mobil-mobil spesifik ya. Betul sekali. Nah jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe youtube channelnya. Oto Project. Oke segini aja video kali ini. See you next video. Oto Project bikin mobil. Mobil Auto Keren.